Intro Provinsi Riau diprediksi hadapi kemarau lebih kering di pertengahan Februari 2023 Terkait kemarau yang akan terjadi, Magalak Agni mengaku siap bantu pemerintah untuk mencegah karhutlah Berdasarkan hasil analisa dan prediksi badan meteorologi, klimatologi dan geofisika BMKG Pekanbaru Diketahui pada pertengahan bulan Februari 2023 mendatang Provinsi Riau akan memasuki musim kemarau yang lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya Terkait musim kering yang diprediksi dapat menyebabkan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan Magalak Agni mengaku siap membantu pemerintah Provinsi Riau dalam mengatasi karhutlah Kepala Magalak Agni daerah Operasi Pekanbaru, Kherul Ginting mengatakan Sebagai upaya penjagaan dan antisipasi terjadinya karhutlah di tahun 2023 Pihaknya akan lebih gencar meningkatkan patroli di lapangan terutama ke wilayah Gambut yang rawan karhutlah Seperti yang disampaikan bahwa di 2023 akan karhutlah kemarau yang akan datang lebih cepat Seperti disampaikan oleh Pak Ramadar yang dulu kali Jadi pada dasarnya kami dari Magalak Agni, Kementerian Keuangan dan Kehutanan Siap siaga untuk selalu membantu pihak Provinsi dalam hal ini BPBD untuk memaksanakan terutama dalam hal pencerahan karhutlah Karena memang biasa kita di Januari itu pertengahan Januari sudah ada peningkatan pasport Dan kita akan memaksanakan upaya-upaya perunding sistem di lapangan Baik itu pengaturan pasport harian maupun patroli-patroli di lapangan Selain kesiapan personil, Magalak Agni juga sudah mempersiapkan berbagai fasilitas pendukung untuk mencegah terjadinya karhutlah Ahad Laila Isnin melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!